Dan ini adalah tanaman cabai keriting saya yang kemarin sudah diaplikasikan kalsium dan alhamdulillah Halo kawan-kawan hobi tani semua, selamat datang di channel youtube hobi tani Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rontok bunga pada tanaman cabai Sebelum video kita mulai, mari kita dengarkan dulu intro berikut ini Nah ketika kita budi daya cabai, pasti harapan kita adalah cabainya tumbuh bagus dan buahnya lebat seperti yang video yang kawan-kawan lihat ini Namun untuk mencapai hasil yang maksimal dalam budi daya cabai akan banyak sekali halangan dan rintangan yang dihadapi Salah satunya adalah rontoknya bunga pada tanaman cabai Nah rontok bunga pada tanaman cabai banyak sekali penyebabnya Salah satunya adalah kurangnya unsur kalsium pada tanaman cabai Kalsium itu sendiri adalah salah satu unsur haram makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman termasuk tanaman cabai Ada beberapa fungsi dari kalsium terhadap tanaman cabai ini Di antaranya adalah memperkuat akar tanaman Yang kedua itu untuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit dan meningkatkan hasil produksi tanaman Nah di poin yang meningkatkan hasil produksi tanaman sangat erat kaitannya dengan fase generatif tanaman Dimana pada fase ini akan terbentuk bunga dan putih serta buah yang akan siap untuk dipanen Nah kalsium sangat bagus dalam menjaga bunga tanaman agar tidak rontok Bunga dari tanaman cabai yang kekurangan kalsium akan menguning Kemudian mudah gugur atau rontok Dan kekurangan kalsium juga akan menghambat produksi dari bunga cabai tersebut Nah untuk kalsium itu sendiri dapat dijumpai di toko pertanian dengan berbagai merek dagangan beredar Namun kalau saya menggunakan kalsium yang ini Untuk cara pengaplikasiannya cukup 2-3 sendok makan kalsium dengan tangki air yang 16 liter Atau sprayer yang 16 liter kemudian dicampur dengan perkat Nah kebetulan saya kemarin sudah mengaplikasikan kalsium ini Terlupa untuk memvideo hanya saya hanya bisa memperlihatkan tanaman cabai yang sudah diberi kalsium Nah ini adalah tanaman cabai yang sudah saya sampel kalsium kemarin dan dapat dilihat Pada daun terdapat bercak-bercak putih artinya bahwa kalsium tersebut melekat pada daun tanaman cabai Dan ini adalah tanaman cabai keriting saya yang kemarin sudah diaplikasikan kalsium Dan Alhamdulillah pada bunga selanjutnya buahnya sudah mulai banyak yang jadi seperti pada video ini Sampai disini dulu video hobi tani Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan Sampai ketemu di video selanjutnya Salam hobi tani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!